Halo teman-teman, selamat datang kembali di K1 Gaming Channel. Di sini kita akan kembali meneruskan permainan kita di Marvel's Spider-Man, Miles Morales episode yang ke-11. Di scene terakhir kemarin, kita bersama The Prowler berhasil dicegat oleh beberapa pasukan dari tentara Raksa Tindas Filiz karena kita ketahuan menyelinap ke dalam lab mereka guys. Sekarang kita akan kembali meneruskan permainan kita bersama tentara-tetara tersebut. Kita mulai guys. Di sini kita telah berjumpa dengan The Prowler yang merupakan panggil dari Mas Morales sendiri. Ini adalah ketika kita dicegat oleh beberapa pasukan dari Raksa Tindas Filiz. Sekarang kita kembali bertarung guys, bersama The Prowler. Pasukan-pasukan yang datang di sini dilengkapi oleh beberapa pasukan dari senjata yang canggih. Jadi kita harus berhati-hati guys. LEMPAR! Bagus sekali. Bagus. Masih kita jatuhkan. Oh hati-hati guys. Kita terkena serangannya ini. LEMPAR! 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 Ambil perisai-perisai dan kita lempar balik perisai. Wah tertangkap. Lepaskan dulu. Bagus sekali. Kita berhasil menyinar. Ada yang turun ke bawah lagi nih. Tuh. Tuh. LEMPAR! Lepaskan. LEMPAR! Ada geranop. LEMPAR! 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 yang ini sudah kita lempukkan dengan pukul Venom lagi lagi tergangkap Oh dia berhasil menemukan dari serangan kita guys pukul kembali sekarang kita gunakan kekuatan menghilang ke Invisible Spider-Man kita ambil senjata dan lempar balik ke tentara lempar balik tarik dan kita lempukkan pistolnya Oh bagus sudah kita kalahkan dan masih ada yang datang guys Tinko Tinko Mas hanya berusaha menjelaskan kepada papanya kalau ia mencari tahu kebenaran mengenai temannya yang seorang Tinkerer dan papanya menyarankan supaya Mas bergabung dengan Pin untuk mengetahui rahasia yang lebih dalam lagi seorang Tinkerer namun harus melakukan penyamaran sendiri guys Jangan sampai Pin mengetahui Ida Taksari Mance Morales sebagai Spider-Man Jangan sampai Terima Jangan sampai jumpa Tidak sampai jumpa Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Kita kembali ke kota, guys. Oke, aku harus panggil Finn. Tidak. Tidak. Aku punya waktu untuk menikmati kota. Ya. Miles. Kau tahu apa yang kamu mendapatkan sejak aplikasi live ini? Ini gila. Dan aku menunjukkan beberapa nombor. Dan aku tahu kamu bilang tidak untuk aplikasi. Ini adalah beberapa nombor yang meminta batuan pada Spider-Man. Tidak. 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 Jadi, kau menemukan panggilan Finn? Ya. Tapi... Tapi... Kita berayun. Kita pergi ke titik petunjuk yang ada di depan. Saya penasaran dengan hal tersebut. Lampang apa-apa, guys. Lampang apa-apa, guys. Tidak. Kalau tidak salah, ini adalah lambang dari pelatihan yang dibikin oleh Peter Parker kepada Miles Morales. Tidak. 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 Kita harus berayun dari satu lingkaran ke lingkaran lain, tapi dengan waktu yang secepat mungkin. Ini berfungsi untuk melatih ke tangkasan kita sebagai Spider-Man dalam berayun. Oke, kita lakukan dulu. Pelatian yang diberikan oleh dari mentor kita, Peter Parker. Oke, terlewat-lewat. Baik lagi ke atas. Bagus. Terus. Masih ada beberapa lingkaran lagi di sini. Dapat lagi. Oke, terus. Jangan sampai kita melakukan lingkaran-lingkarannya, guys. Dan, terus. Kita kembali menyelesaikan satu latihan dari Peter Parker di sini. Sekarang kita upgrade dulu, guys. Ability atau kemampuan dari Spider-Man. Kita upgrade. Kita pilih dulu. Ini dia. Oke, tanpa yang selesai, guys. Sekarang kita kembali lagi. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. Oke, kita kembali menelpon Finn di sini. Eh, ya. Kenapa kamu bilang itu? Oh, uh, saya melihat berita tentang ralii ibu kamu. Kita baik-baik saja. Apa kamu ada masa untuk mencari kopi, mungkin? Saya bisa mencari waktu. Ada tempat di Edison. Di tempat Fisk Tower. Mereka tidak melakukan arti. Tapi, orang-orang tidak mengambil gambar dari latihan mereka. Jadi, Di sini, kita mengajak kejanjian kepada Finn, guys. Dan ada satu aktivitas kriminal yang telah terjadi di sini. Oke, sekarang kita hajar dulu para penjahat ini, guys. L3. Oh, enggak mempan. Lupanya, guys. Untuk perangkat listriknya. Langsung kita hajar, guys. Oh. Hati-hati. Jangan sampai dihajar, guys. Oh. Hendari setembakannya. Jangan hati-hatikan yang berbatan besar, guys. Karena pukulannya dapat menyebabkan kita gilang darah yang cukup banyak. Oh. Kita kalahkan dulu yang kecil-kecilnya, guys. Kita kalahkan dulu pasukannya atau anak buahnya. Baru kita hajar yang berbatan besar. Oh. Sial. Berhajar. Berhajar. Oh. Bagus. Pukulan Venom. Lemparkan lagi. Sekarang kita ajar lagi, guys. Bagus. Sudah kita lumpuhkan. Satu misi selesai. Terima kasih. Kalau kamu belum datang ke sini, Saya gembira saya datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita di sini. Kembali berhajar. Kita harus menemui pin di sini, guys. Kalau tidak salah tempatnya tadi di Pix Tower. Dia mengajak ganggian. Atau ketemu. Oh. Ini, guys. Ada satu penunjuk lagi di sini. Kita ikut penunjuknya. Untuk sampai. Mungkin ada suatu tempat. Yang perlu kita datang di sini, guys. Sekitar 17-16 meter ke arah depan. Oh. 2 meter, guys. Oh. Dia rupanya. Ada kotak peralatan. Kita buka. Kita ambil untuk upgrade skill dari Spider-Man. Oke. Sini namanya kita lihat ada kembali terjadi suatu kejatan, guys. Atau aktivitas kriminal. Baik. Kita langsung ke sana. Nah, kita hajar penjahatnya. Rupanya penjahat-penjahat di sini merupakan tentara dari Doxon, guys. Oh. Mereka memiliki perintah untuk menangkap Spider-Man di sini. Sebelum mereka menangkap kita, kita hajar mereka sampai habis. Mereka mengangkap sebuahnya. Lagi-lagi ke atas. Oh. Kugul. Oh. Ada tinggal secara masukannya disini Wow, bagus sekali Hindari dan kita hajar Bukan-bukan Dan berhasil kita kalahkan semua Satu lagi tugas kita selesai Kembali berayun Terus kita terus berayun sekitar 500 meter lagi Dan kembali ada aktivitas kriminal yang terjadi lagi guys Sudah hilang guys, terlewat dari petaran nih Mari kita lanjut saja ke titik tujuan kita Nah ini aja guys Suatu kejadian kriminal yang baru lagi terjadi Terus Nah di bawah ini guys Ada para penjahat di bawah sini Langsung kita hajar kembali Rupanya ini adalah para Tahanan yang terlepas guys Yang kabur dari tahanan Kita hindari serangannya Langsung tendang, pukul Oh, hajar lagi Oke Oke, kita sudah mematuh para power Di sini untuk menangkap para tahanan Sekarang kita kembali ke atas Ketempat titik tujuan kita Sebentar lagi akan sampai Nah, itu dia pintunya Kita masuk kembali Dan berganti kostum guys Oke, kita buka Dan kita kembali menjadi Mars Morales kembali Oke, di sini kita sudah Bertemu dengan pin Seperti yang dikatakan oleh Pakman Aaron tadi Mars harus berusaha membujuk pin di sini Agar diterima menjadi pasukan ya guys Dengan arti kata lain Mars harus diterima sebagai anggota tinkerer Untuk bisa mencari tahu Lebih dalam lagi Sebelok-belok Menai apa yang dilakukan pin di sini guys Dan Mars mengatakan pada pin Kalau ia telah mengetahui Rahasia dari pin Ketika dia mengunjungi Bekas rumahnya bersama Rick Yang tertewas kemarin Dan dia memujuk pin agar mau Berbicara pada Mars Morales Mengenai rahasia-rahasianya Yang lebih dalam lagi guys Dan pin mengatakan pada Mars Agar ia dapat menjaga rahasianya Dan mengatakan pada Mars Apa sebenarnya yang ia ingin bicarakan guys Sekarang katakan tujuan kita Nah disini Mars mulai mengatakan pada pin Apakah ia boleh bergabung Apakah ia boleh bergabung bersama pin di sini Menjadi salah satu pasukan dari Tinker Dengan alasan Kalau ia Juga menyanyangi Rick Yang telah tewas guys Yang telah dibunuh oleh Simon Krieger Sang pemilik dari Roxham Industries Kita lihat apakah pin bisa menerima Permintaan dari Mars Morales disini Oh Bagus ya kita diterima Dan kita mulai diajak oleh pin untuk bertualang disini Oke guys kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita di part berikutnya Di Spider-Man Mars Morales Jangan lupa untuk kembali like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya guys Sampai jumpa Bye selamat menikmati